Dalam Al-Quran, Allah berfirman Jadi tidak ada yang mengetahui perkara ghaib siapapun kecuali Allah Sampai Al-Quran sendiri memberikan contoh Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh dirinya esok hari Ada dua istilah dalam terminologi syariat terkait dengan orang-orang yang ngaku-ngaku mengetahui perkara yang ghaib Yang pertama disebut dengan ma'arraf Yaitu orang yang ngaku-ngaku mengetahui perkara yang sudah terjadi Terkait kehilangan-kehilangan Nah ini penerawang semacam ini disebutnya dengan apa? Yang kedua Orang yang menerawang Menerawang, meramal Sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang Disebut dengan kahin Dia meramal Apa yang akan terjadi bagi seseorang Misalkan terkait Kesehatannya, ekonominya, keluarganya, keturunannya, jabatannya, terawang Hukum membenarkan arraf atau kahin ad-derinciannya Dalam hadis disebutkan Sabda Rasulullah Man ata kahinan atau arrafan Siapa orang yang mendatangi kahin atau arraf Fasaddaqahu biwayakul Dan membenarkan Nomor satu dulu nih Datang dan membenarkan Membenarkan Apa artinya membenarkan? Ini orang yang datang Meyakini bahwa kahin atau arraf ini Mengetahui perkara yang gaib Kata Nabi Allah Fakad kafaru bima unzila ada Muhammad Maka ini orang telah kufur Terhadap apa yang diturunkan terhadap Muhammad Nah termasuk pada bagian ini Membenarkan Ramalan-ramalan apapun Termasuk misalkan Zodiak Nah kemudian ada hadis berikutnya Sabda Rasulullah Man ata kahinan Atau arrafan Fasa'alahu Fasa'alahu Bertanya kepadanya Bertanya aja ini Kalau tadi yang pertama Fasaddaqahu Membenarkan Ada reaksi hadis yang kedua Mengatakan Fasa'alahu Artinya Ini orang bertanya saja Tidak membenarkan Hanya dia mendatangi Dan bertanya Kepada kahin atau arraf tersebut Ini orang Disebutkan dalam hadis Tidak diterima baginya Salat selama empat puluh malam Artinya empat puluh hari Empat puluh malam Nah pada hadis yang kedua ini Ini orang tetap dihukumi muslim Tidak dihukumi Kafir Hanya saja Akibat hukumnya Lam tuqbal lahu Salatu arba'ina layla Termasuk Bagian yang Tidak diketahui Oleh para makhluk Allah Ingat-ingat ini Adalah isi hati manusia Penting ini Penting Jadi jangan diakini Bahwa si fulan Oh si fulan itu Wali Allah Dia mengatau segala perkara yang gaib Isi hati kita tahu dia Tidak benar omongan begitu itu Nauzubillah Bahkan dalam Al-Quran Disebutkan Rasulullah saja Rasulullah Yang merupakan Afdhulu khalqillah Tidak mengataui Hati setiap para sahabatnya Wa min ahlil madinati Marudu ala nifaqi La ta'alamuhum Nahnu na'alamuhum Firman Allah Wa min ahlil madinati Dan diantara penduduk kota madinah Marudu ala nifaq Ada diantara mereka Yang membangkang Di atas kemunafikan Orang-orang munafik Bercampur dengan para sahabat Rasulullah Firman Allah La ta'alamuhum Unkau wa ya Muhammad Tidak mengataui mereka Nahnu na'alamuhum Kami kata Allah Mengataui mereka Kaedah Kaedah Yang harus kita Terbang teguh Tidak ada siapapun Yang mengataui perkara yang Ghaib Kecuali Allah Tidak ada siapapun Yaitu Jangan 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 Jangan